Pemirsa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menekankan bahaya peredaran hoax kepada generasi milenial kota Bandung. Hoax tersebut terutama yang menyangkut isu antar negara ASEAN yang dapat memicu konflik antar negara. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah terbesar pengguna internet yang dinilai sangat rentan terhadap masuknya hoax dan penyebaran isu hoax. Masuknya Indonesia dalam salah satu daftar negara peringkat tertinggi pengguna internet di kalangan negara ASEAN dikhawatirkan turut meningkatkan peredaran berita bohong atau hoax, terutama yang berkaitan dengan negara ASEAN. Melihat situasi tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengambil inisiatif meredam serta menekan peredaran hoax kepada generasi milenial, salah satunya di kota Bandung. Senin pagi, ratusan generasi milenial kota Bandung yang dinomiasi kalangan pelajar serta mahasiswa mendapatkan pemahaman bahaya peredaran hoax, terutama yang menyangkut isu antar negara ASEAN yang diberikan langsung Dirjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Jose Tavares. Ditegaskannya, peredaran berita bohong atau hoax dapat memicu konflik antar negara yang dikhawatirkan meluas dan mengganggu ketentraman. Ini untuk bisa memberikan pemahaman kepada generasi milenial, dari SMP, SMA, mahasiswa, sehingga bisa berperang sebagai agent of peace, dan juga bisa menyebarkan narasi-narasi yang bersifat tolerasi dan menghargai keberagaman. Dan bisa juga tahu bahwa ada fake news yang beredar dan harus hati-hati di dalam memilah dan melihat kebenaran berita. Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia atau MAFINDO mengapresiasi inisiatif Kementerian Luar Negeri dalam menangkal peredaran hoax, terutama antar negara ASEAN. MAFINDO menilai banyaknya kasus hoax antar negara, seperti salah satunya isu roking ya, dapat mengganggu keamanan serta kenyamanan negara lain. Apa kita asuh di Malaysia, biar nanti mereka begitu masuk ke dunia kerja dan lain-lain, mereka sudah selesai. Karena semakin mudah kita tahan, semangat untuk membagikan hal positif dan menginggalkan hal-hal negatif itu makin penting, terutama dalam, karena kan ASEAN ya. Hal rohimiya aja, kemarin tadi saya bahas itu, soal hal rohimiya nyampe ke Indonesia seperti apa, pergesekannya seperti apa. ini yang kita sampaikan, ini yang kita preventif ya, ini yang kita halang, jangan sampai kejadian seperti terulang kembali apalita. 130 juta dari 250 juta jiwa penduduk Indonesia merupakan pengguna internet aktif. 80 persennya terdiri dari kalangan generasi milenial yang rentan terhadap pengaruh berita bohong atau hoax. Pemahaman bahaya hoax diharapkan dapat meredam penyebarannya, terutama yang menyangkut isu negara lain di ASEAN. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.